Komisi ADPRD Pati ngelar rapat komisi ning ruang rapat gabungan. Komisi A nyoloti ora disiplin ne perangkat deso sing sering bolas kerjo. Menurut Ketua Komisi ADPRD Pati Bambang Susilo, soko hasil sidak sing dilakuno ning sejumlah deso ono ake perangkat sing sesuka hatine mangkat kerjo. Bambang nyebut, yen ono perangkat deso sing kadang melebu kadang ora. Uko ono sing melebu nangeng guna no celono cekak. Mangkat soko haliku, Bambang Jelasno Saksweneiki sangsi ngenei kedisiplinan perangkat deso iseh durung jelas. Sehingga perlu kanggu diperjelas, soko peraturan bupati-pati termasuk jam kerjo dan uko dipertegas meneh. Masih dalam rancangan perbuk nanti di bagian hukum. Itu rekomendasi kami hanya dipertajam saja. Jadi kan ada sangsi teguran, sangsi tegulis, dan selanjutnya. Nanti tadi saya kita minta bagian hukum untuk mempertajam itu terkait dengan kedisiplinan aparatu. Sampai pada pemerintahan Pak, bisa? Ya memang ada di dalam perbuk, di Tumang Masa pemerintahan. Tapi itu kan pelanggaran berat. Hanya pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan ini lebih kita pertajam sanksinya gitu. Kadang-kadang yang kedisiplinan ini kan sanksi beratnya kan tidak ada. Ya itu kita minta untuk mempertajam sanksi terkait dengan kedisiplinan perangkat deso. Bambang nambah no, pelanggaran kedisiplinan ini marak kedadian yang deso-deso meski yang perbukis ono sanksi pemberhentian kanggu perangkat deso yang melakukan pelanggaran berat dan yang kanggu kedisiplinan durung ono. Padahal yang sanksi kedisiplinan ini luah dipertegas dan luah diperjelas tentu pelaksanaan pelayanan yang di WDW deso iso luah apik. Terima kasih telah menonton!